Dalam kitab fikir itu dikatakan bahwa seorang yang sedang haid atau janabat tidak boleh membaca ayat-ayat Al-Quran. Maka bagaimana caranya apabila orang yang sedang haid mengikuti bacaan zikir seperti ratif dan sebagainya. Khususnya matahabikita Imam Shafi'i, orang haid, wanita haid tidak boleh membaca Al-Quran. Mau menyaksikan kajian Bu Yahya tanpa biaya internet? Segera pasang parabola Al-Bajah TV di rumah Anda. Bebas biaya bulanan dan tanpa koneksi internet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alih Sayyidina Muhammad. Semoga buaya dan keluarga dan seluruh jajaran Bu Yahya tanpa biaya internet ini dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Selamat dunia dan akhiratnya. Amin. Ya Rabbul Alamin. Mohon izin bertanya Bu-Nya mengenai zikir. Di dalam zikir seperti ratif ul atas atau latif dan sebagainya. Di dalamnya kan ada potongan-potongan atau kutipan-kutipan ayat-ayat si Al-Quranul Karim. Maka dalam kitab fikir itu dikatakan bahwa seorang yang sedang haid atau janabat tidak boleh membaca ayat-ayat Al-Quran. Maka bagaimana caranya apabila orang yang sedang haid mengikuti bacaan zikir seperti ratif dan sebagainya. Apakah ikut baca dari awal Fatiha sampai akhir atau bacaannya hanya membaca yang selain ayat-ayat Al-Quran Bu Yahya. Sedangkan kalau begitu nanti kita yang haid susah untuk membedakan mana yang ayat Al-Quran dan mana yang kalimat-kalimat toyibah. Jadi mohon solusinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam madhab Imam Syafi'i dan Jumhur termasuk dalam madhab Imam Abu Hanifatah dan Imam Ahmad ibn Hambal. Khususnya madhab kita Imam Syafi'i. Orang haid, wanita haid tidak boleh membaca Al-Quran. Kecuali ada pengecualian. Ada dua. Jika membaca potongan ayat Al-Quran atau membaca Al-Quran yang memang untuk tahsun, untuk menjaga diri sama untuk berdikir. Itu disebutkan para ulama. Untuk tahsun, membaca ayat-ayat untuk penjagaan. Kalau Nabi itu mengajarkan kalau kamu mau tidur, baca ayat kursi, kemudian akhir bakarah amanah Rasul, kemudian baca qulwalla qulalfa'la qulaladur binnas. Itu kan ayat Al-Quran semuanya. Tapi tujuannya untuk apa? Untuk menjaga diri. Atau untuk zikir. Seperti La ilallah kan ada dalam Al-Quran juga. La halal quataila bilah dalam Al-Quran. Atau yang dalam Al-Quran yang digunakan untuk berdikir. Jika Al-Quran diambil untuk tahsun, untuk menjaga diri dan untuk berdikir, maka dalam matahab kita Imam Syafi'i, wanita pun membacanya juga tidak ada masalah. Ini adalah masalah membaca Al-Quran di dalam matahab Imam Syafi'i, kalau untuk tahsun, untuk zikir. Di dalam matahab Imam Syafi'i yang dikukuhkan, kalau membaca Al-Quran untuk Al-Quran, sengaja membuka Al-Quran atau membaca Al-Quran, maka itu yang tidak diperkenankan dalam matahab kita Imam Syafi'i dan Juhur, keseluriannya membaca dengan bibirnya bergerak tapi tidak keluar suara. Oh ini repot. Akan tapi juga, pernah kami hadirkan juga bagi orang yang menghafal Al-Quran, belajar Al-Quran, bagi wanita had. Sengaja kami hadirkan di sini dan ini kami yakini dan kami langsung ambil juga ilmunya dari orang matahab Maliki. Dalam matahab Imam Malik, rahimahullah ta'ala, kalau anda dalam keadaan had, anda bisa membaca Al-Quran, bukan mengikmah, bukan menyentuh, memikmah. Membaca Al-Quran, biarpun bukan untuk zikir dan bukan untuk, tapi hanya untuk, ini dipersembit, padahal di matahab Malik lebih luas, dipersembit untuk belajar dan mengajar untuk menjaga hafalan. Akhirnya 14 hari, lupa itu hafalannya. Jadi ada kemudahan-kemudahan. Jadi begitu. Jadi bukan matahab sesat, oh bukan, matahab besar. Dan kami sampaikan dalam, kalau pernah dengar pertanyaan-pertanyaan, yang pernah ditanyakan, sudah ada sebetulnya pertanyaan ini. Jadi seperti itu. Jadi kalau anda ingin belajar, ada di kampung ustazah. Ustazah. Ustazahnya satu-satunya. Headnya 14 hari. Madrasah dinianya batal nanti. Tidak boleh mengajar Al-Quran. Nah ini kan perlu mengambil matahab ini. Jangan kaku-kaku juga dengan, saya matahab ya syafi'i. Tapi untuk solusi, ada SMA. Anak SMA. Belajar Al-Quran. Di SMA itu biasanya, mungkin ya, pelajaran agamanya di jam terakhir. Waktu adhan. Sudah adhannya kepanjangan, setiap anak perempuan disuruh baca Al-Quran, katanya apa? Lagi mens. Kan bahaya. Tidak ada matahab malik. Baca. Tidak bisa-bisa. Tiga tahun main terus dia. Ada ini. Ini bukan main-main matahab. Tidak. Tapi bubuk yang normal, ya tidak perlulah pakai gaya-gaya malik-malik begitu. Ini untuk solusi, untuk belajar mengajar ustazah di kampung. Ini kejadian betul di ustazah ini. Kita menemukan ustazah di kampung satu-satunya. Yang lain-lain tidak mau mengajar. Jadi wali pada tidak mau. Ustazah satu-satunya di kampung. Headnya panjang lagi. Matahabnya tidak boleh. Bingung dia. Mau nalkin. A'udhu billah. Tidak boleh. Anak kecil lagi. Tapi untuk belajar dan mengajar. Atau untuk mengulang hafalannya. Biar tidak lupa. Seperti itu. Ini adalah solusi dalam matahab lain. Ada baca yang untuk difikir. Adalah sah-sah saja. Dan semoga Allah mengkabul semuanya. Wallahu'a'lam bisawal. Sahabat Al-Bajah TV Setelah menyaksikan video ini Jangan lupa bersolawat kepada Baginda Nabi Muhammad Sallu ala Nabi Muhammad Allahumma salli alaih wa ala alihi wa sahbam Sampai jumpa. Terima kasih.